Pemirsa sejak 2 bulan terakhir pelaku penimbunan BBM bersubsidi jenis solar yang digerebok polisi beberapa waktu lalu saat ini proses hukum kedua tersangka masih semu Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono menyebutkan masih melalui proses pemeriksaan saksi ahli Mikas Sejauh ini proses hukum kasus penimbunan BBM bersubsidi berjenis solar yang dilakuni oleh kakak beradik yang telah ditekuninya selama 5 tahun terakhir masih menjadi tanda tanya Selain dijadikan tahanan luar, proses pemeriksaannya terkesan lambat Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono menjelaskan pemeriksaan kasus ini memerlukan saksi ahli untuk memastikan jenis BBM yang digerebok polisi di rumahnya yang berada di Gurun Mudo dan harus melalui proses pemeriksaan ke lembaga lemigas yang berada di Jakarta Namun Kapolres Sarolangun saat ditanyai awak media sempat menyindir pimpinan sebelumnya dengan mengatakan sejak 5 tahun pelaku memainkan peranannya menimbun BBM bersubsidi berjenis solar tidak tersentuh hukum, bahkan terkesan dibiarkan saja Namun di masa pimpinan Polres Sarolangun dipimpin AKBP Anggun Cahyono ini bisa terungkap Kita memastikan ini BBM-nya ini, jenis BBM-nya ini harus ke lembaga yang namanya lemigas yang ada di Jakarta Kita awal segera selesai saksi ahli untuk beriksa, sudah lengkap, kita tinggal berikaskan Dan pertimbangan kemarin, pertimbangan ini yang disambutan, masih kooperatif, jika ada pemeriksaan tambahan, diperiksaan Kita mau ingat, ini terjadi sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu, rekan-rekan 5 tahun yang lalu ini tidak diproses, saya disini baru 4 setengah bulan Rekan-rekan bayangkan 5 tahun lalu, itu sudah terjadi, tindak pidananya 5 tahun lalu Baru sekarang lah kita ini bisa mengungkap, tolong itu dicatat rekan-rekan Rekan-rekan selama ini sudah ada di sini, rekan-rekan media segala macam Lebih banyak rekan-rekan media yang tahu, ada hal yang kami mungkin belum tahu, rekan-rekan sudah 5 tahun ini berjalan AKBP Anggun Cahyono menyebutkan, alasan tersangka tidak dilakukan penahanan karena kooperatif selama proses hukumnya Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!